Baru-baru ini viral di media sosial warga kota Cirebon, rela masuk ke saluran air demi mendapatkan bingkisan dari Presiden Jokowi Dodo. Ada pun setelah melakukan kunjungan ke rumah warga di RW5 Pengampaan Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebelum meninggalkan lokasi Presiden Jokowi membagi-bagikan bingkisan kepada warga yang ditemuinya. Sepanjang perjalanan menuju mobil dinasnya yang sudah siap terparkir di depan salah satu rumah warga, selain menyapa melempar senyum dan berkomunikasi dengan warga, Presiden Jokowi membagikan bingkisan termasuk kepada warga yang sudah menunggu di seberang saluran air. Namun terdapat beberapa bingkisan yang jatuh ke saluran air. Beberapa warga tidak menyanyiakan kesempatan tersebut. Ia langsung terjun ke saluran air untuk mengambil bingkisan yang terbungkus plastik transparan berisi seperti kaos berwarna hitam. Warga termasuk anak kecil tidak risih ketika terjun ke saluran air untuk mengambil bingkisan tersebut. Setelah mengunjungi RW5 Pengampaan Kelurahan Kalijaga Kejamatan Harja Mukti Kota Cirebon, Presiden Jokowi dan rombongan menuju SMAN 1 Beber Kabupaten Cirebon meninjau pelaksanaan vaksinasi masal. Setelah itu Presiden Jokowi melanjutkan kunjungannya ke kampung Tonjong Desa Sangkanurib, Kabupaten Kuningan Jawa Barat meninjau pelaksanaan vaksinasi door-to-door dan ke beberapa tempat lainnya. Kunjungan Presiden Jokowi di kota atau Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Jawa Barat berakhir pada peresmian Bendungan Ciberem Kuningan termasuk mengunjungi warga terdampak pembangunan Bendungan Ciberem. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!